ya seperti ini ya teman-teman sudah kita teteskan dengan ini ekstraksi nanas seperti ini kita tinggal tunggu 2-3 hari nanti kita amati ini yang terinfeksi di sini ya teman-teman ada juga yang dari sini langsung ini penyebarannya bisa lewat daun juga bisa lewat akar sepertinya ini harus segera kita spray ok 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 dan melanjutkan perawatan persemayan yang terinfeksi kali ini kita akan menggunakan aplikasi kocor untuk aplikasi kocor ini usahakan sore hari ya teman-teman supaya jamurnya tidak langsung mati pas kita kocorkan ya teman-teman ok 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maman arja channel youtube us terimakasih masih menyaksikan maman arja channel kali ini admin akan share ke teman-teman semua cara isolat nyamur gliocladium sp ya teman-teman dulu teman-teman mungkin belum pernah ya atau masih mencari-cari bagaimana cara isolat gliocladium nah admin nah admin mendapatkan bocoran bahwa caranya admin sudah dikasih tahu dan nanti admin akan share ke teman-teman semua cara isolatnya di akhir video makanya saksikan terus video ini jangan sampai di skip ya teman-teman supaya teman-teman paham bagaimana cara membuatnya bagaimana cara isolatnya dan bagaimana cara menggunakannya oke teman-teman jamur gliocladium ini bisa digandeng dengan jamur trichoderma ya dan cara isolatnya juga tidak jauh berbeda dengan gliocladium ya teman-teman mungkin teman-teman semua sudah banyak info soal isolat trichoderma ya teman-teman cuma untuk gliocladium admin sendiri sebelum admin membuat video ini admin belum tahu ya di youtube juga jarang ya ada cara isolat gliocladium yang ada cuma isolat trichoderma ya teman-teman gliocladium ini gunanya untuk pengemur tanah ya atau pembena tanah juga sebagai agen hayati ya teman-teman seperti halnya trichoderma ya teman-teman namun gliocladium ini lebih efektif ya teman-teman dalam mengatasi pusarium ya teman-teman disini admin akan share ke teman-teman semua cara terkena menangani pusarium ya teman-teman dari proses pengocoran penyeprayan untuk yang terkena pusarium ya teman-teman walaupun nanti padahal hasilnya nanti kita tidak 100% tanaman kita selamat yang penting kita sudah usaha ya sudah berusaha untuk untuk mengobati tanaman kita ya teman-teman keunggulan dari gliocladium SP ini teman-teman ternyata gliocladium SP ini memiliki kemampuan saprofitik ya teman-teman yang lebih tinggi dan potensial ya mampu untuk mengendalikan ya mengendali penyakit yang disebabkan oleh jamur atau patogen nah seperti yang teman-teman saksikan ini persemaian admin yang terlanjur ya terlanjur terkena jamur pusarium ini admin akan share ke teman-teman semua video penyeprayan seperti ini yang sebelahnya masih terlihat hijau dan disebelahnya juga ada 1-2 yang masih hijau nah kita akan selamatkan yang sebelah sini ya teman-teman untuk yang disebelahnya sepertinya sudah parah nah kita akan nah untuk yang ini ini sepertinya sudah parah ya teman-teman kita akan selamatkan yang ini yang masih terlihat hijau semoga banyak yang selamat ya teman-teman karena kalau kita tidak tangani dari sekarang ya teman-teman ini bisa habis ya teman-teman karena patogen pusarium ini sangat cepat ya sangat cepat penyebarannya ya seperti ini ya teman-teman ini yang sangat ditakuti para petani ya teman-teman busuk batang juga busuk akar ya teman-teman nah seperti ini akarnya ini sudah tidak bisa selamat lagi ya teman-teman untuk menangani masalah seperti ini kita harus sabar ya yang pasti sabar ya oke sebelum kita lanjut silahkan teman-teman like video ini subscribe dan tekan tanda loncengnya terima kasih selamat menikmati 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 secara secara terima kasih menikmati terus obati tanaman cabai admin yang terkena jamur kita akan basmi dengan Gliocladium SP ya teman-teman Oke apakah ini akan sembuh atau tidak kita saksikan beberapa hari ke depan dan melanjutkan perawatan persemaian yang terinfeksi kali ini kita akan menggunakan aplikasi kocor untuk aplikasi kocor ini usahakan sore hari ya teman-teman supaya jamurnya tidak langsung mati pas kita kocorkan ya teman-teman pembulkan pengguna dan menggunakan jarap kocor ini menjadi susah di dalam masa yang cukup waham Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Sekarang drainasenya sudah kita perbaiki Langkah selanjutnya adalah kita akan membersihkan Tanaman cabai yang terinfeksi oleh virus Mungkin ini sepertinya ini Kena pusarium ya Efek dari sini ya teman-teman Karena admin lupa ya waktu itu Rumput di sekitar persemayan admin spray dengan herbicida ya Jadi mungkin airnya mengalir Dan sampai ke persemayan ya teman-teman Oke kita tinggal membersihkan Tanaman-tanaman yang terinfeksi Untuk selanjutnya kita pendam di dalam tanah ya teman-teman Ya kita cabut Kita taruh di tempat ya Yang lain Oke teman-teman Selain mencabut yang terinfeksi Daun-daun yang jatuh ini Juga kita ambil ya teman-teman Kita bersihkan Karena penyebaran juga bisa lewat Daun yang jatuh ini ya teman-teman Kita masukkan ke dalam plastik lagi Oke teman-teman Seperti ini Tanaman yang sudah terinfeksi Kita akan musnahkan dengan dipendam ya teman-teman Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Untuk selanjutnya ini contoh penggunaan gliokladium pada pengomposan ya teman-teman Teman-teman bisa melakukan pengomposan dengan gliokladium Baik itu di lahan ataupun di persemaian seperti yang admin lakukan ini Karena sebaiknya memang gliokladium ataupun trichoderma ataupun mikroba yang lain Itu diaplikasikan sebelum tanam ya teman-teman Dalam video tadi Ada kasus pusarium yang menyerang persemaian Itu karena memang penyebabnya dari herbicida Dan itu juga tetap harus kita selesaikan harus kita atasi Dan ada masih tahap-tahap penanganan dari persemaian yang tadi Namun kita Fokuskan dulu ke ini Seperti ini cara Penggunaan gliokladium Pada saat pengomposan ya teman-teman Jadi dicampur dengan media tanam atau dengan yang lain ya Dengan bupuk kompos yang lain misal koe kambing atau koe sapi dan yang lainnya Oke teman-teman selain kita menggunakan gliokladium Kita juga spray tanaman kita dengan pungisida atau jadam seperti ini Kita gunakan satu setengah gelas saja ya teman-teman Untuk satu tanki Teman-teman bisa gunakan pungisida lain Selain yang seperti admin ini Yang penting sifatnya pungisida ya teman-teman Atau juga bisa dari ekstrak bawang putih ya teman-teman Oke teman-teman sekarang sudah bersih ya Dari daun-daun yang sisa terinfeksi kemarin Ini sudah tiga hari admin spray dengan gliokladium kemarin Dan dikocor juga ya teman-teman Untuk selanjutnya ini tahap perawatan Kita juga spray bagian daunnya ini dengan pungisida Mudah-mudahan ada kesembuhan ya teman-teman Sampai-mudahan ada kesembuhan ya teman-teman Oke teman-teman Seperti ini hasilnya ya setelah 10 hari melakukan perawatan admin Dan ini hasilnya Teman-teman semua Teman-teman juga sepertinya sudah paham ya Karena Pusarium ini yang pertama tadi itu Penyebabnya bisa jadi dari herbicida Dan penyebab lain yaitu PH tanah rendah ya teman-teman Karena curah hujan tinggi Biasanya jamur patogen Cepat sekali berkembang biak di tanah ya teman-teman Nah untuk solusinya tadi itu Tinggikan bedennya Dan Sesekali Siram atau tabur Dolomit ya teman-teman Untuk menitrakan PH Atau ya ini tadi Kita kocor dengan Gliocardium atau Trichoderma Atau bisa di aplikasikan dengan Padat ya teman-teman Dengan pengomposan dulu Dan kita Taburkan Pemuk kompos pada Perakaran tanaman Atau juga Teman-teman bisa Aplikasikan dengan cara Gliocardium Yang Sudah 7 hari itu Teman-teman Campur dengan Daun bambu Atau daun alang-alang Atau daun serai Lalu teman-teman Pendam di sekitar Perakaran Dan ini efektif Untuk Mencegah Terjadinya Pusarium ya Atau yang Bahasa kerennya itu Pusarium Oksiporum ya teman-teman Oke Sebentar lagi ya Sesaat lagi akan Admin sajikan Cara isolatnya Gimana sih Admin Oke makanya Jangan skip Tonton terus Saksikan terus Sampai Teman-teman Juga tahu Bagaimana Cara Isolat Jamur Gliocardium SP Oke teman-teman Semoga Tanaman-teman Juga baik-baik Saja ya teman-teman Walaupun Curah hujan tinggi Oke Selamat menyaksikan Proses Isolat Gliocardium Oke Sebelum kita lanjut Silahkan Teman-teman like Video ini Subscribe Dan Tekan Tanda loncengnya Terima kasih Oke teman-teman Inilah saat-saat Yang kita tunggu Yang mungkin Teman-teman akan Menunggu Bagaimana Cara Isolat Gliocardium Ya teman-teman Oke Teman-teman Isolat Gliocardium Itu tidak terlepas Dari Buah Nanas Seperti ini Ini adalah Buah nanas Yang sudah Di fermentasi Yang sudah Menjadi Cairan Nanas Ya teman-teman Nah Seperti ini Ya itu ada airnya Disitu Oke teman-teman Untuk Mendapatkan Isolat Gliocardium Teman-teman Langkah pertama Yaitu Menyiapkan Buah Nanas Sekitar Sepotong Tidak terlalu Banyak Dan Dengan Gula Merah Satu Banding Satu Lalu Permentasi Seperti ini Ditutup Dengan Kain Atau Dengan Kertas Nah Ini akan Kita gunakan Airnya Saja Airnya Ini Untuk Menetes Media Untuk Menetes Nasi Nanti Dan Ciri-ciri Dari Gliocardium Adalah Kalau Nanti Sudah Dipasang Dan 2-3 hari Akan Berwarna Kuning Dan Kemudian Setelah 5-6-7 hari Berubah Menjadi Hijau Maka Itu adalah Gliocardium Oke teman-teman Kita akan Mulai Cara Isolatnya Usahkan Di dalam Mika Teman-teman Ini hanya Sebagai alas Saja Teman-teman Bisa Menggunakan Tisu Teman-teman Ya teman-teman Untuk Nasinya Sendiri Kalau Bisa Nasinya Ini Jangan Nasi Basi Ya teman-teman Nasi Baru Bahkan Nasinya Ini Seharusnya Setengah Matang Ya teman-teman Nah seperti Yang teman-teman Lihat Di Atas Seperti Itu Ya Medianya Sudah Kita Siapkan Kita Tinggal Melakukan Penetesan Cairan Atau Ekstraksi Dari Nanas Ya teman-teman Oke teman-teman Selain Dari Cairan Buah Nanas Admin Juga Akan Sertakan Akar Nanas Ini Akar Nanas Nah ini Bongol Nanas Kita Akan Taruh Di Atasnya Untuk Menambah Akurasi Dari Gliocladium Ya teman-teman Ya kita Mulai Teteskan Ya teman-teman Tengah 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 Oh ya teman-teman Aromanya wangi ya Enggak bau ya Kalau menggunakan Metode ini Ya seperti ini ya teman-teman Sudah kita teteskan Dengan Ini ekstraksi nanas Seperti ini Kita tinggal tunggu Dua sampai tiga hari Nanti kita amati Kalau Muncul warna kuning Disini Dan nanti kemudian berubah menjadi hijau Maka Penelitian kita berhasil ya teman-teman Sedikit saja kita Kasih ininya Ya kita tutup ya teman-teman Lalu kita masukkan ke plastik ya Tapi jangan ditutup Takat ya teman-teman Supaya Udara tetap Keluar masuk ya Kita masukkan ke sini Kita tinggal tutup ya teman-teman Oke teman-teman Admin ulangi Untuk membuat ini Teman-teman bisa blender atau parut nanas matang Dan gula 1 banding 1 Lalu tutup dengan kertas atau kain ya teman-teman Atau juga teman-teman bisa tambahkan air 1 liter Dan molase ya Jadi nantinya berupa cair Oke teman-teman Selamat mencoba Selamat menikmati Selamat menikmati